Apakah tinjauan TKP kemarin ini semakin membuat terang kasus pembunuhan Yosua? Kita bahas bersama dengan Erman Umar, pengacara Riki Rizal, dan Abdul Rohman, pengacara Eliezer. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Saya ke Pak Erman dulu, Pak Erman. Kalau Anda kemari datang ke lokasi juga, apakah Anda tetap masih yakin kalau klien Anda, Riki Rizal, tidak lihat saat Ferdi Sampo tembak ke Yosua? Pak Erman, dapat mendengar suara saya, Pak? Dapat, Mbak. Jadi Pak Erman, kalau Anda kemari datang ke lokasi, termasuk juga ada majelis hakim, apakah Anda tetap berkeyakinan kalau klien Anda, Riki Rizal, tidak lihat saat Ferdi Sampo menembak Yosua? Ya, saya semakin yakin bahwa memang walaupun posisi dekat, tapi setelah kejadian itu kan dia berdasarkan keterangan yang disampaikan di pengadilan, itu tetap dipertahankan bahwa dia sempat berbalik arah setelah mendengar suara seperti hati ke hatinya masuk. Dia, apa, si Romer bertanya ada apa, padahal ternyata Romer tidak bertanya cuma tidak melalui hati, cuma mengaum suaranya masuk ke hati. Sempat berbalik arah si, siapa, si Riki ke luar, ke pintu dapur. Itulah makanya dia tidak melihat Sampo menembak. Tidak melihat tapi mendengar suara tembakan berapa kali? Oh iya, kalau masalah tembakan pasti dengar, tapi melihat Sampo yang menembak itu yang dia tidak lihat. Tapi yang akhirnya yang dilihat hanya masalah rekayasa itu, berbalik arah dia melihat Sampo menembak tangga, dinding gitu, itu dilihat. Tapi yang pas itu kan memang ada kejadian dia berbalik arah. Itu memang sudah fakta itu disampaikan di pengadilan. Jadi dengan melihat fakta di lapangan, ya tetap juga saya meyakinkan, itu kemudian walaupun dekat kan, itu kan masalah detik aja. Kalau dia meleng aja sedikit, Sampo menembak itu kan bisa juga tidak kelihatan gitu. Apalagi berbalik beberapa langkah, kemudian baru balik lagi ke dalam. Oke, nah dalam pemeriksaan terdapat Richard Eliezer kan, Jaksa kembali menanyakan, di mana sebenarnya posisi kuat Ma'aruf dan juga Riki Rizal saat menembakkan Yosua terjadi. Eliezer pastikan kembali bahwa kuat dan Riki berada dekat dengan titik penembakan Yosua. Kita lihat dulu. Kan saudara berada di situ setelah menembak. Saudara melihat Riki sama kuat itu berada di belakang. Masih di belakang. Dia tidak lari. Tidak, Bapak. Dia tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak, nanti setelah keluar itu nanti sama-sama kita keluar. Jadi keluarnya sama-sama ya? Siap, Bapak. Jadi pada waktu setelah selesai itu, Pak saudara melihat tadi FS itu keluar lewat belakang, itu kuat sama Riki masih ada di situ? Masih di situ, Bapak. Masih ada di situ? Masih. Tidak bergerak? Tidak, Bapak. Ini saya pastikan ini, semuanya utuh menjadi satu ke satu. Nah, setelah itu saudara melihat apa lagi? Bang Romer masuk. Romer masuk. Setelah Romer masuk, apa yang disampaikan kepada Romer? Jadi Bang Romer kagetin saya, Bapak. Kenapa saya tanya? Saya mau tanya lagi dan saya menegaskan. Pada waktu itu saudara melihat, karena saudara kan di depan pintu kamar yang dipakai isolasi. Siap, Bapak. Itu masih terbuka atau sudah tertutup? Terbuka, Bapak. Terbuka? Terbuka setengah, Bapak. Karena terang ya cuacanya pada waktu itu atau sinar lampu itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan, Bapak. Betul itu terbuka? Terbuka, Bapak. Oke. Nah, setelah itu Romer mendekati pintu. Siap, betul, Bapak. Nah, dia melihat nggak? Saudara melihat nggak Romer ke arah pintu kamar itu? Itu bukan, Bang Romer bukan ke arah pintu kamar, ke arah saya, Bapak. Tapi kami berdua memang dekat dengan pintu kamar. Pak Roman, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Eliezer di sini? Ya, baik. Sebenarnya apa yang disampaikan Eliezer itu ingin buktikan bahwasannya pada saat di kejadian penembakan itu, posisi semua para terdakwa itu ada di TKP itu yang pertama. Di mana ketika pada saat pemeriksaan tersempat itu, bahkan Hakim sempat memposisikan posisinya berada Richard itu di mana sebenarnya kan pada saat di TKP. Bahkan sempat melihat dari atas lantai dua itu di durian tiga, melihat dari atas untuk melihat sejauh mana sih kedekatan antara posisi mereka. Akhirnya Hakim merasa yakin bahwasannya antara jarak dari terdakwa Richard dengan terdakwa kuat dan Riki itu tidak terlalu jauh. Terus ketiga itu sekait soal ketiga majelis dalam persidak di TKP itu, dia melihat posisi pada saat Richard melakukan penembakan itu ke mana. Ternyata Richard diam di tempat dan agak bergeser. Artinya dia tidak jauh dari kamar dan pada saat itu juga diterangkan dalam persidangan Romer juga datang dan bertemu Richard, ditanyakan ada apa Richard, dan posisi pertanyaan antara Richard dan Romer itu posisinya tidak dekat kamar. Artinya pintu kamar itu tidak tertutup tapi terbuka. Dan tetap di situ masih ada kuat dan juga di kerizal ya? Masih ada, masih ada kalau terdakwa itu masih ada. Baik, saya ke Pak Erman lagi. Pak Erman, kalau klien Anda bilang tidak melihat pada saat Ferdi Sambo tembak Yosua, tapi apakah klien Anda Riki Rizal juga melihat pada saat Ferdi Sambo ini menaruh pistol ke tangan kiri Almarhum Yosua? Oh itu saya tidak, nah artinya selama persidangan saya tidak pernah muncul pertanyaan terhadap Riki itu. Yang jelas yang muncul adalah itu. Bahwa pada saat setelah ada kejadian setelah Eliezer menembak, kemudian dia ada HT, dia berbalik arah itu, sempat beberapa langkah setelah tidak ditemukan Romer di luar, ternyata Romer kan salah perhitungan, dia salah lari keluar, dia tidak matuh ke dalam. Kemudian berbalik arah itu, makanya benar Eliezer akan melihat bahwa memang si Riki ada di dalam itu lagi. Ada di dalam itu lagi ya, tapi menyangkut apakah si Riki menaruh, melihat Sambo menaruh di tangan si Yosua, itu tidak pernah muncul dalam persidangan selama. Baik juga masalah di BAP-BAP. Jadi tidak, kecuali mungkin dalam perkara Richard ya. Tidak, tapi karena permasalahan begini Pak Erman, tadi hal ini juga yang diunggapkan Eliezer pada saat menjadi terdakwa ya di dalam sidang hari ini. Ya, kan memang Riki tetap ada di dalam, kan dia hanya berbalik arah kan cuma dalam hitungan berapa, mungkin hitungan menit kali ya. Berbalik arah keluar setelah tidak ada, dia balik lagi ke dalam. Dia di situ lagi, masih melihat suasana itu lagi. Jadi tidak, dia tidak dipungkiri kalau memang si Riki tetap ada sana. Nah, kan pasti yang tidak diketahui juga, si Eliezer mungkin tidak tahu pada saat dia berbalik arah keluar, mungkin dia tidak tahu. Yang hitungan setelah dia mendengar suara HT itu ya, mungkin si Richard tidak tahu. Oke, kalau Pak Roma sendiri, Eliezer sebenarnya sempat melihat nggak sih kalau Riki dan Kuat ini melihat pada saat tadi Ferdi Sambo menembak Yosua, menembakkan Karadining, dan menaruh pistol di tangan kiri Yosua pada saat Yosua sudah meninggal. Kalau kita lihat dari TKP sebenarnya itu terlihat jelas ya, bahkan Hakim pun memposisikan pada saat Richard menembak, melihat pergeseran pada saat para Kuat, terdakwa kuat, dan terdakwa kuat, itu posisinya berada di mana. Bahkan untuk melihat, memastikan itu bahkan majlis sampai naik ke atas, lantai dua, melihat jarak. Jarak posisi mereka itu sedekat apa kan, kayak gitu. Terus kemudian apakah tadi pertanyaannya Riki melihat menembak atau tidak karena dipanggil Romer. Di dalam fakta pasidangan, Romer tidak pernah memanggil lewat HT gitu. Itu yang bunyi di fakta pasidangan. Yang ada Romer mendengar tembakan, Romer masuk ke dalam, dan pada saat itu ditanya sama Romer, Riki ada apa bang? Tidak dijawab. Sedangkan bertemu kuat, barulah terakhir ketemu dengan Richard. Nah itu. Ini perlu saya sampaikan. Silahkan Pak Hernan. Ini perlu saya sampaikan. Bahwa memang si Romer menyatakan itu, dia tidak pakai HT. Tapi suaranya yang besar, ada apa bang? Itu suara mengaum ke HT-nya Riki. Itulah Riki merasa soal ada-ada HT. Itu sudah clear itu. Memang Romer menyatakan dia tidak melihat HT. Tapi suara si Romer yang menyatakan itu, yang kedua. Memang si keluar kedua yang sudah bertemu Romer dan si Riki, memang ini dalam keadaan bingung, bengong si Anu. Sempat ditanyakan. Ada apa? Itu sudah di luar, sudah beberapa jeda lagi gitu. Jadi itu ditanya si Anu bangga bengong, tidak menjawab. Mematung gitu. Itu yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ke psikologi forensik. Orang yang traumatis bisa saja jadi bengong. Tapi kalau dari kemarin pada saat Jaksa dan juga Majelis Hakim datang ke sana, Pak Rohman, ada nggak sih keterangan dari Kuat maupun Riki Rizal yang terbantahkan akhirnya di TKP? Ya, kalau terkait persidangan setempat Majelis Hakim itu yang tadi saya katakan bahwasannya Majelis Hakim itu melihat rumah itu kan tidak terlalu besar. Dan sangat jaraknya pun antara para terdakwa, Richard, Peri Sambuk, Kuat, dan Riki itu tidak terlalu jauh gitu kan. Artinya, ya mungkin ya kalau orang yang tidak melihat di TKP itu jauh. Tapi ketika Majelis dan yakin untuk menemukan fakta apa yang sebenarnya terjadi itu ya, itu yakin kalau saya pasti Riki dan Kuat itu melihat. Jadi di sini Anda mau menegaskan bahwa dengan kedatangan di TKP semuanya ke Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum, bahwa tidak ada yang mungkin satupun ini yang tidak mengetahui kejadian di sana ya? Tidak bisa, tidak bisa kita klaim seperti itu. Kenapa Pak Herman? Ya kenapa? Riki sudah menyatakan dia berbalik arah. Dan harus diingat, ada pemeriksaan light detector. Pertanyaan itu ada menyangkut light detector. Jujur nggak dia bahwa dia tidak bisa melihat, tidak melihat Sambuk menembak terhadap Juswan? Ternyata itu jujur. Kan kalau itu bagaimana? Ada fakta juga kan? Ada bukti juga itu. Jadi tidak bisa kalau klaim kita sepihak. Oke, Pak Roman. Tidak bisa kita memastikan itu kan? Terserah kalau Hakim menilai. Ya, tinggal pemeriksaan setempat itu sebenarnya kan untuk menemukan fakta hukum dan meyakinkan sejauh mana sih keterangan antara para saksi dengan bukti dan fakta. Tapi kita tidak bisa menganggap kalau Hakim terserah saja, Hakim menganggap seperti itu. Ya, makanya kan saya tidak menyimpulkan. Tapi dari fakta persidangan dan keterangan saksi, mungkin makanya Hakim memastikan di dalam persidangan. Apalagi tidak ada debat kita di sana. Tidak ada penelitian saksi. Tapi Bapak-Bapak begini, pada saat tadi Eliezer bersaksi di persidangan, juga kan sebelum pada saat di rumah di awal begitu kan di lantai tiga kan dipanggil. Sebelum dipanggil Eliezer, ada terlebih dahulu Ricky yang dipanggil. Ricky di situ dibilang katanya agak pucat nih wajahnya. Abis itu baru dipanggil Eliezer bertemu dengan FS dan juga Putri. Pak Erman. Itu kan anu pertama, itu kan masalah pemanggilan yang sampai diseguling. Jadi menurutannya tidak ada kaitannya dengan kejadian di Durantija? Iya, pas kejadian berbeda lagi mbak. Itu kan pada saat meminta melakukan sesuatu sampai akhirnya minta menembak. Si Ricky tidak mau kan? Itu cerita lain mbak, cerita awal gitu. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau Pak Rohim sendiri, Pak Rohman? Ya, sebenarnya kan itu ada kaitannya kalau menurut saya ya. Karena kan dari situlah perintah penembakan yang... Yang saya katakan tidak ada kaitan melihat, Pak. Melihat, tidak melihat. Ya, maka saya kan tadi kan pertanyaannya apa hubungan. Maka sejelasin bahwasannya. Perintah itu kan pertama dirontarkan dari Tambok ke Riki-Riki tidak siap. Karena Riki lah memanggil saudara Richard. Nah, dari situlah mulai adanya pergolakan peristiwa penembakan sampai ke pemberangkatan dari Saguling ke Durantiga. Bahkan ketika majelis di persidangan pun, ketika di persidangan setempat pun majelis meyakinkan bahkan jalan dari Saguling ke Durantiga untuk meyakinkan sejauh mana sih jarak antara rumah Saguling dan Durantiga. Ternyata kan ya itu mungkin nanti biar Hakim yang menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Artinya itu ada, kalau menurut saya itu ada keterkaitan antara peristiwa antara Saguling dan Durantiga. Bahkan kalau dari keterangan saksiannya itu menjadi pendukung bahwasannya ya ini tidak terlepas bahwa peristiwa ini bahwa perintah yang dilakukan ke disambok pada Riki-Riki itu itu adalah bagian dari skenario yang untuk melakukan penembunuhan terhadap Armahurum Joshua. Artinya mau disampaikan di sini ada rundutannya ya. Rundutannya sudah jelas ya. Apa yang terjadi sebelum di Durantiga ya. Pak Erman. Ya kalau anu ceritanya wajar aja. Cuma sekarang menyangkut masalah hal-hal yang perlu yang tidak benar ya kita nyatakan tidak benar. Kalau yang benar kita nyatakan benar. Memang permintaan. Baik agak terputus-putus. Terakhir mungkin Pak Rohman ini kan sebentar lagi pada saat sudah dipriksa terdakwa nanti minggu depan adalah tuntutan ya. Sudah siap ya apapun nanti yang dituntut untuk Eliezer. Ya kalau dari Eliezer tadi kan ketika ditanya Makim dia mengakui kesalahannya. Akhirnya kepada penilaian masjidim. Ya kalau dari persidangan tadi terkait toal nanti persiapan untuk tuntutan dari Eliezer tadi sudah menyampaikan bahwasannya dia siap menerima putusan dari majelis. Paling tidak soal tuntutan ke depannya ya kita lihat nanti di persidangan. Paling tidak tadi sudah menyampaikan dia mengakui kesalahan atas petiwa. Baik sudah mengakui dan siap menghadapi tuntutan. Kalau Riki Rizal Pak Erman terakhir singkat? Kalau Riki Rizal kan kita hanya persiapan aja. Persiapan mempersiapkan diri. Dia akan diperiksa seperti pemeriksaan hari ini kan Eliezer, Richard. Kalau saudara Riki itu diperiksa nanti sebagai terdakwanya hari Senin. Tadi barusan saya sudah ada diskusi dengan saudara Rizal, Riki supaya mempersiapkan diri secara baik. Untuk secara mental menghadapi sidang hari Senin Pak. Terima kasih Erman Umar pengacara Rik Rizal dan Abu Rohman pengacara Eliezer sudah berbagi informasi. Di Kompas Petang kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.